Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk kesempatan kali ini saya akan share atau berbagi bagaimana caranya untuk membaca harddisk SSD yang sudah terpasang di laptop kita Seperti kita ketahui bahwa agar kinerja komputer sekarang lebih cepat makanya digunakanlah namanya SSD Ini kebetulan saya beli yang paling murah saja SSD 120GB harganya sekitar Rp290.000 Untuk fisiknya seperti ini bisa didapatkan di online shop atau toko komputer terdekat Dan ini penampakannya ini bisa dipasangkan di notebook kalau misalkan tidak bisa pasang sendiri bisa dipasangkan oleh toko komputernya Pengalaman saya memasangkan ini hanya Rp5.000 saja Oke bagaimana caranya agar SSD ini bisa terbaca di window explorer Karena kita akan berbeda penanganannya dengan harddisk biasa Manakala kita mencoba harddisk eksternal atau paste disk itu akan muncul langsung muncul disini Tapi kalau ada SSD baru belum tentu SSD nya muncul disini Gitu ya Bagaimana caranya? Berikut ini cara-caranya Bagaimana cara menampilkan SSD di notebook yang baru saja dipasang Caranya adalah kita ke device manager ya Device manager Untuk memastikan apakah benar memang SSD ini sudah secara fisik terinsal di notebook kita Di bagian harddisk kita lihat ya disk ya disk drive Nah ketahuan bahwa ada 2 harddisk yang terinsal dan salah satunya adalah adata gitu ya Namun adata ini ternyata tidak terinstal di sini ya Di sini tidak terinsal ya Tidak terinsal di window explorer Untuk menanggulangi hal ini kita langsung ke disk management di window explorer ya Klik saja disk management nanti akan langsung muncul dan ketika sudah muncul seperti ini Ada keterangan You must install a disk before logical disk manager can access it Nah jadi ada 2 pilihan kita pilih saja yang MBR MBR ini hampir disupport oleh seluruh sistem ya Seluruh sistem Oke kan Ini kan ada unallocated ya Untuk bisa ini terbaca kita tinggal klik kanan New simple volume Lalu ada wizardnya Klikkan maksimalkan saja Drive nya E Kemudian next Setelah kita klik Lalu ada lebar Duita Diary Kliknya saya saya akan kasih nama rumah belajar next ya kita plus finish oke nah setelah di dismanagement ini di setting ternyata kita lihat di bagian kiri ternyata rumah belajar sudah terpasang dan akhir artinya SSD ini sudah siap untuk digunakan ternyata simple bukan untuk menampilkannya dan jangan khawatir seandainya sahabat rumah belajar atau pemirsa semuanya mengalami hal ini jangan panik karena memang haris baru itu memerlukan settingan terlebih dahulu agar bisa terbaca di notebook kita apalagi SSD itu saja tutorial singkat dari saya mohon maaf atas segala kekeliruan yang saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih